Kita lanjut lagi, jadi tadi sampe mana? Sorry tadi laptopnya mati tiba-tiba Nah, oh iya jadi kita udah dapet yang ini, moment inersia di yang apa namanya, maaf namanya Balok, atau kode resgi panjang dibikin volume gitu ya, bentuknya gini lah pokoknya Yang punya lebar, panjang sama tinggi tuh pake rumus yang ini Nah kenapa kita pake rumus yang IE? Nggak gitu Ntar lo ngelag ya Oke, nah kenapa kita pake rumus yang ini? Pokoknya tuh ini kita menyesuaikan aja Jadi, sesuai dengan gambar balok Ini kan sumbu Y-nya kan ke arah atas ya, sesuai dengan soal Soal juga ke arah atas kan Nah makanya kita pake rumus yang IE Nah, untuk kasus yang silinder, berarti kan kalau digambar kan Kalau digambar kan arah I-nya tuh kan keluar dari lingkaran sini kan Kalau bisa digambar Nah, berarti kita pake rumusnya yang si X Kecuali nanti momen inersianya keluar dari sini Searah sumbu X Nah, itu baru kita pake yang IE Nah, jadi untuk yang rumus benda 2 Kita pake yang ini Nah, berarti sama dengan 1 per 2 Diameternya 2 bagi 2 kan berarti Ini kan 2 nih diameternya Berarti 1 dikali R kuadrat Eh, sorry, sorry 1 kuadrat dikali sama M2-nya Nah, M2 tadi kan kita dapet tuh M2 besar ya M2 0,1655 Eh, lupa berapa tadi 0,1655 0,1655 Nah, dari situ kita langsung dapet jawabannya Nah, dari situ kita dapet nilainya pake kalkulator Besarnya 0,0138 0,1655 Selak Inch Persegi Nah, ini kita ubah Jadi satuan yang benar Jadi pound per fit second kuadrat B-nya 0,0118 Fit S Nah, dapetnya kita nilai yang Momen inersia di Komponen 1 sama 2 Yang 1 0,1 0,0118 Yang komponen 2-nya 0,0118 Kok sama ya? Kayak ada yang salah tulis Oh, maaf Betul, ada yang salah Disini ada yang salah Ini tuh Dapetnya 1 Bahasa tadi ya 10 pangkat min 5 10 Pangkat Min 4 Min 4 Nah, kayak gitu Nah, udah kan dapet kita Besar yang di komponen 1 sama komponen 2 Nah, sekarang kita Abis ini Biar kita gabungin Namanya Paralel Eksis Theorem Jadi Dimana Biar kita tahu nih Ketika digabungin Momen inersianya itu berapa Maka kita gunakan lagi Apa namanya Center of gravity-nya Kita masukin lagi Nah, yang kita Yang kita pakai itu Center of gravity Yang ada di Yang ada di Sumbu Y Karena kan ini Cuman tanya yang Di Y kan Bukan yang di X kan Berarti kita pakai YCG Nah, tadi kan YCG-nya Udah diralat ya Besarnya Bukan lagi 1, 0,0997 Melainkan yang bener itu 1,099 Dikarenakan kesalahan pengambilan dimensi Nah, jadi nanti Gimana sih caranya Buat nentuin Momen inersia yang baru Rumusnya itu kayak gini Nah, jadi Gimana sih cara kita Menggunakan teorema itu Jadi caranya itu Yang pertama Rumusnya itu kayak gini Nah, kecil banget ya Nah, ini tuh Contoh Burun banget ya Ini tuh contoh Ketika komponennya 1 Misalnya komponennya 1 Berarti Pakai yang Momen inersia di komponen 1 Sama di Masa di Komponen 1 Sama D Di komponen 1 Nah, D ini apa sih? Nah, D ini kita dapat dari Nah, berarti D1-nya kan D1 Berarti D komponen 1 Tadi besar Besar YCG-nya itu Momen inersia Eh, moment inersia Center of gravity Dari yang G itu Besarnya kan tadi 1,099 1,099 1,099 Nah, yang Kolom 1-nya ini Disi pakai apa? Jadi jarak dari Komponen 1 Ke atas sini Berarti kan Si ini kan ada 3 nih Tinggi tabungnya Nah 3 Dikurang Komponen 1-nya Nah, berarti ntar nih Apa? Momen inersia itu terjadi Di sekitar situ Terus D2-nya Besarnya D2 Besarnya itu Kan Si tabung Udah nempel kan? Si tabung itu sendiri kan Udah nempel Sama Komponen 1-nya kan Sama si Itu berarti dikurang Sama 0 Karena udah nempel Nah Nanti Setelah itu Udah nih Berarti kita udah dapet Eee Momen inersia Di 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 tengah-tengah Bukan tengah-tengah Momen inersia Dari gabungan Balok Sama tabungnya Kayak gitu Nah, untuk Momen inersia Di komponen 1-nya dulu Nah Jadi ini tuh Yang Di komponen 1 Kita dapet nih Jadi pake center of gravity-nya Gimana jelasin yang terlalu ya Eee Jadi Ini Data D1-D2 ini Kita dapetin Buat apa? Buat kita tau Di antara Nih Di soal Kita dapet Di soal Jadi D1-D2-nya ini Buat apa? Jadi kita tau nih Di komponen 1 tuh Momen inersia tuh Terjadi di mana ya Dan di komponen 2 tuh Momen inersia terjadi di mana ya Nanti Momen inersia Dari komponen 1 dan 2 Tinggal ditambahin Itu momen inersia yang terjadi Terhadap sumbu Y ini Kayak gitu Jadi IE komponen 1-nya Kita masukin dulu IE komponen 1-nya Tadi dapetnya IE komponen 1-nya Tadi kita dapet Sebesar 0, 0 1 6 2 Slug Hit Oh Ini yang belum di Itu deh Yang belum ditransformasi Sorry Dapetnya Kita besarnya 0, 0 1 1 8 Slug Fit Kwadrat Ini fit ya Ini fit Ah Ancur banget Slug Fit Kwadrat Ditambah M1 Tadi kan dapet tuh 0, 1 7 6 Satuannya Slug Dikali D1 Tadi kan D1 Kita dapet kan Dari perhitungannya di atas Dikali Sama 0, 0,158 Fit Kwadrat Nah nanti IE aksen IE aksen Moment energy yang baru Dari komponen 1 Itu dapet Besarnya 0, 0 162 Pound Fit Second kwadrat Nah untuk I aksen Y Aksen yang komponen 2 nya Ini langsung pake screenshot aja Biar gampang dibacanya Nah kayak gini Jadi bentuk rapinya Nah jadi Yang langkah pertama Buat nyari moment energy Itu kayak tadi Ya cari dulu Masanya berapa D nya berapa Center of gravity nya berapa Nanti dari situ kita bisa dapet Moment energy Dari 2 komponen yang digabungkan Gitu Jadi ini Dapet kan nih Akhirnya 0, 0, 0, 0,15 Pound Fit